Oke teman-teman sahabat otomotif Selamat datang kembali Di channel youtube otomotif.net Dan masih bersama saya Mahmudi Prasetya Ya kali ini kita berada Di otobit pekan baru Ini kita lihat Truk-truk ada beberapa unit yang terhilang Itu ada HDX Tapi sayangnya Dia bak mati bro bukan dam HDX itu asli HDX itu Toyota Dina ada Kanter Terus ada Isuzu NMR yang versi long Pakai bok itu warna kuning Itu juga sudah dilelang per hari ini Tapi bekas laka ya Yang sebelahnya NMR juga Tapi belum lelang itu bak kayu rangka besi Yang terakhir kita lihat Di sebelah sini Ini yang Hino Dutro Tahun 2018 130 HD Dam truck Pajak hidup sampai bulan Mei 2023 Ini juga sudah lelang Kita lanjut ya Kali ini Kita di otobit Dan list sudah Sama kita Jadi untuk lelang di otobit itu mudah Kalau untuk mobil Deposit 1-5 juta ya Kalau kita menang Tinggal nambah kekurangannya Tapi kalau kalah Duitnya bakal kembali Supaya teman-teman tahu Harga dasar referensi tempat lelang Ya Tongkrongin terus Di channel youtube Otomotif Dot net Pertama kali kita lihat Mobil yang kategori passenger Untuk PK banyak juga sih Untuk L300 Lumayan banyak Tapi nanti Kita buat konten sendiri Sekarang yang kita lihat passenger dulu Seperti contohnya Ini ada APV Nomor lot 3 Kita baca listnya dulu APV Nomor lot 3 Tahun 2014 Dengan harga diangka 59 juta rupiah Kita lihat pajaknya STNK nya Pajaknya Tidak tertera Berarti STNK nya tidak ada Tahun 2014 Platnya B Warna silver Warna silver ya Kalau body Oke lah Masian Cuman grill-grill nya pada Gak ada semuanya Pada di depasi semua Dia kategorinya Dia Bukan arena Kayaknya Waduh interiornya kotor banget Pisan bro Interior Sudah kayak gini Nah Nah dia bukan arena Kalau arena Dia AC double blower Tuh AC hanya Single blower Dan headdress Untuk yang sebelah kiri Gak ada Bangku di belakang Cuma hanya tinggal Satu doang Ya Harga 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 Sudah tak sebutin Tadi ya Unit body Lumayan masih Ngaleng Ya Masih lumayan Ngaleng Tapi bumper Kayaknya pernah Di Rekondisi Karena kelihatan ini Dari ketebalan Dompol Ya Ini unit Yang Pertama Yang Kita lihat Terus kita Kesini Kita cek Unit Yang kedua Ini Unit yang kedua Kita gak Lihat Pick up dulu Kita lihat Ini Nah disini ada Toyota Vios Tahun 2008 Ini Tipenya Matic Dengan harga 55 Juta Rupiah Kategori Kuncinya Tidak ada Satu Nomor dua Pajaknya Lumayan Bro Pajaknya Itu Tadi Saya cek Berdekatan Mendekati Angka 12 juta 11 juta Sekian Mendekati 12 juta Versi Matic Udah Plus Udah Pake Body kit Kalau Sebetulnya Kalau kita Lihat Bodinya Dari belakang Masih oke Body kit Plus Anak muda Dua Udah Pake Pelak Celong Untuk Kenal pot Udah Lumayan Racing Ini Kayaknya Bekas Ada Daktel Tapi Dibuka Ini Bekas Silikon Bodi Masih Lumayan Bagus Bodi Masih Lumayan Bagus Ini Bagian Depannya Kita Lihat Di depannya Harga 55 Juta Tahun 2008 Pajak Yang Bikin Berat Bodi Lumayan Yang Bikin Berat Di Pajak Interior Boleh Kita Lihat Interior Interior Ini Karena Dia Tipe G Ini Pake Power Window Tuh Dalamannya Juga Lumayan Masih Bagus Matic Tumatic Tumatic Masih Oke Amun Ape Amun Batang Loh Bro Atau Mungkin Karena Kepanasan Lama Jadi Ada Yang Memuai Kadang Kadang Seperti Itu Kondisinya Ini Lumayan Oke Dari Belakang Nih Kelengkapannya 55 Juta Kenanya Di Pajak Dalam Pajak Ya Kita Tutup Oke Itu Unit Yang Kedua Kemudian Kita Kesini Untuk Unit Yang Ketiga Keempat Kita Kesini Bro Kita Kesini Kita Lihat Unit Yang Ada Di Sini Wah Ini Sambil Kita Nge-Nge-Nge-Nge-Yup-Yupan Sambil Cari Tempat Taduh Ini Kiri-kanan Udah Lelang Semua Udah Ada Nomor Lot Nah Kita Ke Belakang Sini Ada Mitsubishi Expander Nih Mitsubishi Expander Nomor Lot 11 Ini Kemarin Sempat Lelang Bro Sama-sama Harganya Hanya Selisih 1 juta Kalau Nggak Salah Satunya Terjual Tahunnya Juga Sama Ntar Nomor Lot 11 Expander Tahun 2019 Dengan Harga Di Angka 174 Pajaknya Mati Dari 2021 Kelengkapan Lengkap Bro Ini Tipe Spot Tipe Spot Mitsubishi Expander Kita Lihat Belakang Kalau Interior Pasti Dikunci Bro Interior Pasti Dikunci Nah Ini Tipe Sport Lampunya Masih Biasa Belum Yang Kayak Huruf H Berarti Masih Desain Yang Lama Karena Tahun 2019 Kan Kalau Tahun 2022 Sudah Pasti Desain Yang Terbaru Unit Lumayan Bagus Lanjut Kita Ke Unit Yang Sebelahnya Ini Mitsubishi Expander Warna Silver Sama-sama Tipe Sport Sama-sama Tipe Sport Kemarin Juga Tipe Sport Tapi Warna Hitem Sudah Sold Out Harganya Selisih 1 juta Ini Nomor Lot 14 Nomor Lot 14 Tahun 2019 175 Juta Nah Kayak Kemarin Selisih Selisih 1 juta Yang Satunya Ini Plat BA Yang Satunya Plat BM RC Berarti Ini Daerah Petapahan Andun RC 175 Juta Kelengkapan Lengkap Sama Dengan Yang Satunya Sama Dengan Yang Sebelahnya Nih Itu Keduanya Sama Dengan Yang Sebelahnya Sama-sama Tipe Sport Sport Nek R Nih 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 Nah Ini Sama-sama Tipe Sport Tapi Untuk Desainnya Masih Desain Lama Karena Tahunnya 2019 Lanjut Kita Ke Unit APV Lagi Plat BE Halo Apa Kabar Lampung Plat BE Lampung Nomor Lot 6 APV Tahun 2011 Dengan Harga Di Angka 45 Juta Ini 45 Juta Sebetulnya Kalau Dari Body Kelengkapan Lengkap Bro Cuman Cuman Karena Ditempel Stiker Warna Emas Warna Hitam Jadi Kelihatannya Rame Untuk Pajak Dia Mati Dari Tahun 2020 Bulan Juli Jadi Sekarang 2023 2023 2023 Terlap 5 Tahun Tahun Juga Eh 2020 3 Tahun 3 Tahun Dan Ini Tipenya Sama Bukan Yang Arena Karena Aslinya Gak Double Blower Karena Yang Double Blower Arena Abisnya Tapi Interior Api Bro Interiornya Saya Api Saya Bagus Interiornya Sayangnya Dia Gak Double Blower Kalau Saya Bilang Masih Oke Masih Oke Lanjut Lagi Kita Ke Unit Sebelahnya Nah Ini Yang Lama Banget Tidak Terjual Ini Secara Kasat Mata Kita Lihat Adalah Avanza Ini Padahal Xenia Bro Nomor Lot 11 Kita Lihat Buset Ini 11 Berapa Oh Bisa Jadi Nih Gak Lelang Bro Nomor Lot Nya 11 Tapi Disini 11 Beda Disini Dan Ini Sebetulnya Xenia Bro Xenia Dan Kemarin Dilelang Dengan Harga Di Angka 60 Juta Dan Mungkin Beberapa Kali Lelang Gak Terjual Hari Ini Gak Keluar Harganya Bisa Jadi Seperti Itu Ya Dia Tipenya Kita Lihat Dia Gak Ada Tulisan X Atau Li Tapi Logonya Avanza Semua Tapi Avanza Sama Senia Itu Loh Apa Bedanya Ya Cuman Kalau Avanza Emang Gak Ada 1000 CC Untuk Generasi Seperti Ini Kalau Senia Ada Kemarin 60 Sekarang Mungkin Gak Lelang Nah Kemudian Ada Unit Yang Lumayan Bagus Mulus Plat BM Ini Toyota Avanza Tipe G Kayak Kalau Kita Lihat Sih 1300 CC Tipe G Tipe G Tipe G Ini bro Ya 1300 CC Tipe G Di kunci Nomor Lot 13 Ini Harganya Kayaknya Masuk Kalau Mobilnya Bagus Kayaknya 13 Tahun 2011 Dengan Harga Diangka 68 Juta Ya Setengah Masuk Setengah Gak Si Tahun 2011 68 Juta Rupiah Nih 68 Berarti Kalau Menang 68 Plus Admin Anggaplah 3 Juta Berarti 68 Berarti 71 Ini Belum Tahu Kita Pajaknya Ada Gak Pajaknya Masih Hidup Sampai Januari 2023 Tanggal 31 Tinggal Umurnya 20 Hari 20 Hari Lagi 20 Hari Lagi Koi Pajaknya Kondisi Unit Lumayan Kayak Gini Oke Api Loh bro Janisian Oh Tapi Ini Pintu Ini Warna Pintu Ini Sama Inti Berbeda Lihat Dari Sini Beda Gak Beda Pintunya Antara Pintu Ini Sama Ini Beda Warna Mataku Singpliru Atau Gimana Itu Menurut Ko Lanjut Kita Kesini Ke Mitsubishi Kuda Nomor Lot 5 Wah Mitsubishi Kuda Tahun 2002 Dengan Harga 39 Juta Oh Ayo Teman Teman Mana Yang Punya Duit Cuman Di bawah 40 Juta 39 Tapi Kalau 40 Juta Tambah Admin Jadi 42 Don Ya 42 39 Juta Tapi Bro Banyak Untungnya Kalau Punya Mobil Ini Misalkan Ini kan Kuda Misalkan Nanti Mas Bro Itu Dilintas Pas kita Perjalanan Di SPBU Habis Minyak Habis Solar Misalkan Ini Ini Kayaknya Bensin Bukan Solar Habis Bensin Ya Kan Gampang Aja Ini Bro Kalau Kuda Bawa Ketempat Rumput Rumput Yang Hijau Taruh Disitu Agak Satu Jam Dua Jam Nanti Biar Makan Rumput Dulu Kalau Udah Kenyang Kita Gas Lagi Kalau Udah Kenyang STNK Gak Ada Tahun 2002 Tapi Unitnya Ori Biar Pun Apa Waduh Tak Lihat Interiarnya Bro Nih Udah Ori Power Window Waduh Hampir Hampir Dalamannya Seorijinal Bro Nih Kuda Nih Gigi-giginya Perus Nelengnya Sampai 5 Dia 2000cc Kalau Mesinnya Kalau Nggak Salah Ya Mitsubishi Puda Ori Bro Tuh Power Windownya Door Trimnya Bagus Semua Masih Ditutup Pun Mak Jelep Loh Tentas Tutup Mak Jelep Si Ando Terakhir Ini Ada Dua Unit Lagi Ini CRV Generasi Kedua Versinya Kayaknya Tipenya Tipe Matic Tipe Matic Harganya 44 Juta Ya 44 Juta Tahun 2004 Nih 44 Juta Tahun 2004 Platnya B Untuk Pajak 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 Mati Dari Oktober 2022 Berarti Telat 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 Yang Terakhir Nomor Lot 18 Suzuki Karimun Tahun 2018 Dengan Harga Di Angka 60 Juta Rupiah Oke Mas Bro Mungkin Itu Aja Update Kita Untuk Mobil Passenger Jadi Untuk Selanjutnya Mobil Yang Dipersiapkan Masih Ada Di Sana Tapi Belum Keluar Harga Sampai Jumpa Nanti Di Hari Senin Berikutnya Tapi Jumat Saya Tetap Update Lagi Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Otomotif Selalu Sub indo by broth3rmax